Selamat pagi rekan-rekan budaya, kali ini kita akan melihat kegiatan packing dan distribusi benih ikan bubara. Benih ikan bubara ini akan kita distribusikan kepada masyarakat di perairan Teluk Ambon Dalam. Persiapan yang dilakukan sebelum benih kita distribusikan adalah kita lakukan pemilihan ukuran. Ukuran yang kita pilih saat ini adalah ukuran 3-5 cm. Kemudian ikan-ikan yang telah dipilah ukurannya, kita harus hitung ulang untuk menentukan kepadatan dari tiap-tiap kantungnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan jarak tempuk di mana masyarakat itu berada. Selain ikan, kita juga harus menyiapkan media air yang akan digunakan. Air yang akan digunakan untuk packing, kita harus turunkan suhunya. Suhunya yang kita gunakan untuk media packing ini adalah 27-29 derajat celcius. Mengapa? Karena ukuran ikan yang kita kirim adalah ukuran kecil yaitu 3-5 cm. Setelah itu bisa diisi dengan oksigen. Oksigen yang gunakan adalah oksigen murni. Kemudian kantung plastik kita ikat menggunakan kartu belang agar oksigen bisa bertahan di dalam plastik. Benih-benih ikan yang telah di-packing, kemudian kita susun rapih, kita bariskan agar kita bisa menghitung jumlahnya dengan baik. Setelah siap semua, maka benih-benih ini siap untuk digusir-gusir ikan. Kita tidak menggunakan box terompong karena memang jarak tempuhnya sangat dekat, kurang dari 30 menit. Sehingga distribusi dalam jarak dekat, kita tidak perlu menggunakan seterhukum lagi. Bedaanya ketika kita akan mengirim jarak jauh menggunakan pesawat terbang. Karena ini dekat jarak tempuhnya, maka kita gunakan plastik saja. Inilah benih-benih ikan bubara yang kami terima oleh masyarakat. Yang akan di-pesarkan di perangkat. Bagi bentuk pelayanan, kita juga berusaha agar masyarakat bisa menerima benih ini langsung di lokasi kerabatnya. Kita antar menggunakan kerobak, kemudian di pantai, kemudian di pantai kita bisa kirimkan benih menggunakan speedwood. Inilah bentuk pelayanan kami berikan kepada masyarakat agar kita bisa jamin benih yang kita berikan itu selamat sampai di tangan masyarakat. Terima kasih, selamat menikmati ya.